Shalom saudara-saudaraku yang berkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Tembakau bagian yang kedua. Tembakau adalah racun yang lambat, membahayakan, dan efeknya jauh lebih sulit dibersihkan dari sistem tubuh daripada efek minuman keras. Penggunaan tembakau merupakan suatu kebiasaan yang seringkali mempengaruhi sistem sarap dalam cara yang lebih kuat daripada penggunaan alkohol. Ia mengikat korban dalam ikatan perbudakan yang lebih kuat daripada cangkir yang memabukkan. Kebiasaannya lebih sulit ditaklukan. Dalam banyak kasus, tubuh dan pikiran lebih menyeluruh teracuni dengan penggunaan tembakau daripada minuman keras, karena itu merupakan racun yang lebih halus. Tetap berada dalam gerbong kereta api atau dalam ruangan yang penuh sesak yang tidak berventilasi sepenuhnya, itu tidak menyenangkan. Kalau tidak berbahaya, di mana atmosfernya dipenuhi dengan minuman keras dan tembakau. Pengguninya memperlihatkan bukti dengan nafas dan pengeluaran tubuh bahwa sistem dipenuhi dengan racun minuman keras dan tembakau. Tembakau dan minuman keras membius dan mencemarkan si pemakai, tetapi bahayanya tidak sampai di situ. Dia menularkan sifat pemarah, darah yang tercemar, intelektual yang lemah, dan moral lemah kepada anak-anaknya, dan membuatnya bertanggung jawab atas semua akibat buruk dari gaya hidupnya yang salah dan berfoya-foya itu pada keluarga dan komunitasnya. Tembakau dan minuman keras memabukkan dan menajiskan pengguna, tapi kejahatan tidak berhenti di sini. Dia mentransmisikan emosi marah, darah tercemar, memperlemah kecerdasan, dan minggu moral untuk anak-anaknya, dan membuat dirinya bertanggung jawab atas semua hasil kejahatan yang dipelajarinya salah, dan merisaukan hidup yang membawa pada keluarganya dan masyarakat. Demikianlah renungan kita pada hari ini, salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kausian Barat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.